Assalamu'alaikum dan salam sejahtera Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini Farid Gamil sudah melampau sangat sebab dia sentuh pasal keluarga saya film saya Dia sebut nama ayah saya, kata pengarah sensasi Syamsul Yusuf Syamsul berkata dia juga kesal dirinya coba digambarkan sebagai lelaki kaki pukul Sedangkan perkara itu tidak terbukti berlaku atau dia pernah berhadapan hukuman penjara di atas kesalahan dilakukan itu Minta maaflah kepada keluarga Farid Gamil Saya faham keadaan dia ketika dia buat hantaran-hantaran itu Mungkin kita juga tahu keadaannya tapi tak apalah Saya sedar dan saya ambil tindakan undang-undang Saya minta maaf cakap, kenapa saya tak masuk penjara sebab buktinya tiada Tak ada bukti, benda tak betul, kita pun tak berbelas tahun berlalu Kau ada cerita kau, aku ada cerita aku Kisah ujian masing-masing, kita move on saja katanya Tapi petik benda yang lepas nak saya buka ke cerita dalam matu Sebab kalau saya buka kebenaran cerita, malu pihak yang di sana Jangan macam itu, saya ada anak perempuan, adik perempuan, jadi jangan gambarkan saya begitu katanya Tentang Farid Gamil, ada lagi tak dia nak cakap Come on bro, tolong komenlah lagi Bahan sekarang dah ada, saya menunggu Bagi lagi dan kutuk sedap-sedap, semua itu saya perlukan untuk di mahkamah nanti Saya tahu awak pun sibuk juga dengan urusan rumah tangga Minta maaf untuk itu, tapi nanti pening pula pasal aku nak saman kau katanya Syamsul berkata, dia juga tidak tahu apa masalah sebenar Farid Gamil dengannya Katanya, sejak dulu memang dia tak tahu apa yang kurang disenangi Farid terhadap dirinya Dan enggan bercerita lanjut